Pada manga One Piece chapter 1066 dalam cerita flashbacknya Vegapunk, kita melihat Monkey the Dragon versi muda yang masih belum memiliki tato di wajahnya. Monkey the Dragon tanpa sengaja bertemu dengan Vegapunk di Pulau Wahara beberapa bulan setelah insiden Buster Call yang menghancurkan pulau tersebut. Yang menarik dari pertemuan keduanya ini adalah di momen tersebut wajah Monkey the Dragon masih mulus, belum ada tato kotak-kotak yang kini menjadi trademarknya. Pola gambar yang mirip dengan tato-nya Dragon itu justru ada di ban kapten yang dipakai di paha kaki kirinya. Dalam momen tersebut, Monkey the Dragon juga masih diperkenalkan sebagai pemimpin dari sebuah organisasi perlawanan indie yang disebut dengan Freedom Fighter. Baru setelah melihat insiden yang terjadi di Ohara, Dragon memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi militer berlabel internasional yang akan menjadi lawan tanding bagi pemerintah dunia. Bekerja sama dengan Bartolomeu Kuma dan Emporio Ivankov, Dragon kemudian membentuk pasukan revolusi. Menariknya, di chapter 1066 ketika Vegapunk mengingat-ingat masa lalu Dragon ketika membangun pasukan revolusi bersama dengan Bartolomeu Kuma dan Emporio Ivankov, masih belum terlihat juga ada tato di wajahnya. Jadi, sebenarnya sejak kapan Dragon menato wajahnya dan apa arti dari tato-nya itu? Jika dilihat sekilas, bentuk tato kotak-kotak di wajahnya Dragon mirip dengan pola sablonan di baju samurainya Ryuma. Entah kebetulan atau disengaja, di tengah-tengah simbol kotak di bajunya Ryuma tertulis huruf kanji yang dibaca Ryu, yang artinya naga alias Dragon. Jadi, jika mau dihubung-hubungkan, tato di wajah Monkey the Dragon mungkin adalah simbolisme dari kata naga di bajunya Ryuma. Sehingga arti tato di wajahnya Dragon adalah namanya sendiri, yaitu naga atau Dragon. Simbol Dragon tersebut kemudian dipakai sebagai simbol Freedom Fighter di awal karir Dragon sebagai pemimpin organisasi oposisi. Sehingga orang-orang mungkin jadi lebih mengenal simbol tersebut sebagai simbol organisasi Freedom Fighter. Nah, Freedom Fighter sendiri adalah titik awal dari berdirinya pasukan revolusi. Di awal pembentukan pasukan revolusi, Dragon tentu butuh strategi marketing yang jitu untuk bisa dengan cepat menggait simpati masyarakat. Namun, Dragon tidak bisa memasang baliho di setiap kecamatan. Selain karena dana kampanye yang dia miliki pasti tidak cukup untuk biaya promosi gila-gilaan seperti itu, Dragon juga bukan anak dari pemimpin partai yang berkuasa. Dia hanyalah anak dari seorang Vice Admiral yang dikenal selengean. Sehingga jika terang-terangan memasang baliho bergambar logo Freedom Fighter di wilayah kekuasaan pemerintah dunia, pasti akan langsung dirobohkan oleh para petugas partai yang berkuasa di wilayah tersebut. Dan jika ingin menyewa slot iklan di koran hariannya Morgan, Dragon juga mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk bisa membayarnya. Tapi, statusnya sebagai orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia mungkin bisa menjadi solusi atas semua masalah tersebut. Poster buronannya Dragon kan tersebar di segala penjuru dunia. Jika dia menggunakan wajahnya sebagai media promosi, maka pasti akan langsung masuk FJP dan viral. Maka ditatulah sebagian wajah monkey the dragon dengan logo Freedom Fighter. Jadi, sebenarnya di dalam setiap lembar wanted posternya yang sudah pemerintah dunia sebarkan ke setiap penjuru dunia, Dragon sudah menyisipkan sebuah pesan tersembunyi yang kurang lebih jika dijabarkan ke dalam sebuah paragraf akan berbunyi seperti ini. Aku adalah monkey the dragon. Pasukan revolusi yang aku buat ini adalah organisasi militer yang akan mewujudkan cita-cita mulia dari Freedom Fighter. Jika kalian ingin berjuang untuk kebebasan, bergabunglah dengan pasukan revolusi yang aku pimpin ini. Mungkin apa yang saya katakan ini terdengar konyol bagi sebagian orang. Tapi ingat, anaknya monkey the dragon, yaitu monkey di Luffy, juga pernah melakukan hal yang sama. Luffy yang ingin memberitahu para nakamanya yang entah sedang berada di mana, bahwa janji bertemu tiga hari kemudian di Kepulauan Shabaudi diubah menjadi dua tahun kemudian, memutuskan untuk dengan sengaja membuat kontroversi di reruntuan Marineford lama, agar di foto dan fotonya disebarkan ke segala penjuru dunia melalui korannya Morgan. Bagi Morgan, mungkin itu adalah berita panas yang akan mendatangkan banyak cuan. Tapi bagi Luffy, itu adalah media gratis untuk memberitahukan pesan 3D2J yang dia tujukan kepada para nakamanya. So, pie menurut Mocha. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and maturnuun! Terima kasih sudah menonton!